Komoditas bahan makanan masih menyumbang andil besar terjadinya inflasi di Kabupaten Tabalong. Sepanjang tahun 2016, hampir setiap bulan kondisi inflasi di Kabupaten Tabalong berjalan normal. Kecuali pada bulan Juli atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri terjadi kenaikan 1,08 persen. Kemudian pada bulan November dan Desember, dimana pada saat itu bertepatan dengan bulan Maulid, Natal dan Tahun Baru turun 1,02 persen. Laju inflasi kumulatif tahun 2016 sebesar 2,18 persen dan laju inflasi year on year adalah 2,18 persen. Ada pun komunitas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi antara lain adalah daging, ayam ras, cabai rawit, dan telur ayam ras. Sedangkan komunitas yang mengalami penurunan harga dengan andil deflasi tertinggi antara lain adalah beras, bayam, apel, sawi hijau, dan kangkung. Untuk Januari sampai Desember 2016, Kabupaten Tabalong, khususnya Tanjung, itu inflasinya sebesar 2,21 persen. Artinya sepanjang tahun 2016, dari Januari sampai Desember, itu inflasinya 2,21 persen. Untuk kita lihat ke belakang, pada tahun 2015, itu inflasinya sebesar 6,5 persen. Jadi jauh sekali, hampir 3 kali lebih aman dibanding inflasi tahun 2015. Jadi sepanjang tahun itu, hanya pada bulan Juli, kita ada kenaikan yang diangka di atas 1 persen. Itu pada bulan Juli, karena mungkin ada hari raya. Persiapan hari raya kan, kebutuhan masyarakat terhadap keperluan rumah tangganya akan meningkat. Kemudian di bulan November, juga meningkat, itu ada sekitar 1,85 persen. Nah jadi, karena mungkin ada molit, molit diresul kan biasa di Kabupaten kita, semaraknya kegiatan molit, itu menunjang keperluan rumah tangga dan kegiatan aktivitas keagaman ini. Di samping kondisi cuaca, kita mengetahui bahwa tidak seluruh keperluan rumah tangga kita akan dipenuhi dengan ketersediaan pangan di daerah kita. Inflasi di Kabupaten Tabalong sendiri dihitung setiap bulan, namun untuk pencarian data dilakukan setiap minggu. Selain itu, inflasi daerah di Kabupaten Tabalong turut dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang ada di Kabupaten Tabalong. Saat ini di Kalimantan Selatan, hanya ada dua kota yang menjadi rujukan penghitungan inflasi nasional di Indonesia, yaitu kota Banjarmasin dan Kabupaten Tabalong. Namun ke depannya, kota baru juga akan dimasukkan dalam penghitungan inflasi nasional. Dari Tanjung, Tim Liputan, Pemkap Tabalong melaporkan.